Bank Indonesia mengingatkan pemerintah serius melakukan diversifikasi energi dalam jangka panjang. Ini tidak terlepas dari tingginya impor minyak dan gas bumi. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan saat ini impor migas yang masih tinggi di level 3,9 miliar dolar. Walaupun pada Maret, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 680 juta dolar. Menurutnya banyak langkah diversifikasi energi seperti panas bumi, gas, energi matahari. Mirza mengungkapkan yang harus dilakukan tetap diwaspadai adalah di kuartal 2 dan kuartal 3 2014. Mengingat aktivitas ekonomi berupa impor di kuartal 1 lebih rendah dibanding kuartal 2 dan 3.